Alhamdulillah Seiring melandainya kasus COVID-19 di Kabupaten Padang Pariyaman, kegiatan yang melibatkan banyak orang kembali dilakukan. Seperti peringatan maulid Nabi Muhammad yang dilaksanakan di Masjid Raya Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariyaman. Kegiatan maulid Nabi di daerah tersebut selain ramai juga unik. Karena ada tanaman uang kertas yang diarak masyarakat untuk disumbangkan ke masjid. Tanaman uang kertas yang dinamakan bungo lado tersebut tidak saja sumbangan dari masyarakat yang di kampung, tapi juga banyak yang berasal dari rantau. Selain uang, masyarakat juga dapat memberikan sumbangan makanan berupa nasi, lauk pauk, dan makanan tradisional setempat, lahmang. Seluruh sumbangan makanan tersebut dimakan bersama-sama yang dinamakan Makan Bajamba. Menurut Ketua Panitia, partisipasi warga setempat memperingati maulid Nabi cukup tinggi. Terlihat dari sumbangan melalui bungo lado, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun lalu, Panitia bisa mengumpulkan dana sekitar 115 juta rupiah. Dana itu akan digunakan untuk perbaikan masjid, membiayai berbagai kegiatan, dan digunakan juga untuk biaya operasional masjid. Menariknya adalah partisipasi masyarakat kita sangat luar biasa. Apalagi sekarang kita lihat bungo lado-bungo lado, tradisi kita semakin tahun semakin meningkat. Kemudian ini merupakan suatu partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan dana. Dalam rencana pembangunan mesti, pembangunan mental kultuat diadama, inilah saat yang bagi kita, bersamaan kekuempatan ini. Biasanya terkumpul berapa itu Pak? Tahun 2020 kemarin 115 juta. Selain di Kanagarian Parit Malintang, acara maulid seperti ini juga diadakan di daerah lain. Tradisi bungo lado ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang akan terus dipertahankan oleh warga Padang Pariyaman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman. Terima kasih telah menonton!